Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairun Nisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Prawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pendidikan bela negara merupakan bekal bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin di masa depan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli usai memberikan materi bela negara kepada mahasiswa baru di Universitas Prawijaya. Bela negara menjadi wawasan bagi mahasiswa untuk menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia untuk menjadi satu harmoni mencapai Indonesia emas. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menekankan pentingnya pendidikan bela negara bagi para mahasiswa baru sebagai bekal mereka untuk menjadi calon pemimpin bangsa masa depan. Menurut Yasona, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki kebinekaan tinggi sehingga dibutuhkan wawasan bela negara untuk menjaga keutuhan NKRI. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli usai memberikan kebinekaan yang ada di Indonesia untuk menjadi bagian arah-arakan untuk membangun bangsa Indonesia. Mereka mungkin 10-15 tahun ke depan akan ikut dalam bangsa yang mas. Bangsa ini dibentukkan oleh generasi muda yang sekarang, kebinekaan yang mereka mengisinya. Ya, jadi pendidikan dalam negara seperti ini sangat penting bagi calon-calon pemimpin bangsa, bagi mahasiswa-mahiswa dimulai dibekali dari sejak awal. Karena bangsa kita bangsa yang sangat murau, kadang-kadang kalau tidak pandai-pandai merawat kebangsaan dan persatuan, kita bisa setback. Itu saya minta, adik-adik saya kepada anak-anak, saya boleh katakan anak-anak, adik-adik, mahasiswa, untuk terus menjadi bagian. Yang merawat bangsa ini dan mewarisi api, mewarisi api perjuangan Fonding Faris ini. Dengan pendidikan bela negara sejak dini, diharapkan mahasiswa mampu menjadi pemimpin yang dapat menjaga keragaman yang menjadi satu kekuatan untuk membangun kemajuan Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memberikan materi bela negara kepada ribuan mahasiswa baru Universitas Prawijaya sebagai rangkaian materi pembinaan mahasiswa baru.